Halo Buns! Saat sedang hamil, bunda sebaiknya memperhatikan perawatan sehari-hari yang berguna untuk memastikan kondisi tubuh tetap sehat. Selain kesehatan diri bunda, perawatan rutin ini juga berguna untuk memastikan kondisi janin tercukupi gizinya selama di dalam kandungan. Kira-kira apa saja ya perawatan sehari-hari yang sangat dianjurkan untuk ibu hamil ini? Nah, pada edisi kali ini akan disampaikan jenis perawatan rutin yang baik untuk perkembangan janin. Eits, sebelum dimulai, jangan lupa support channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah agar dunia bunda semakin semangat menyampaikan informasi yang bermanfaat. Ikuti juga Instagram dunia bunda ya bun di duniabunda.ig Sekali lagi, duniabunda.ig untuk mendapatkan informasi seputar kehamilan. Yuk yuk di follow bun, hihi! 1. Makan beragam makanan dengan porsi dan gizi seimbang Nah, salah satu perawatan tubuh yang tak boleh bunda lewatkan adalah dengan cara memakan makanan yang beragam dengan porsi dan gizi yang seimbang. Pola makan dengan gizi seimbang itu sebaiknya mencakup 50% sayur dan buah, 25% karbohidrat, dan 25% laupau. Namun, pastikan makanan tersebut aman dari bakteri dan aman untuk bunda konsumsi. 2. Istirahat yang cukup Selama hamil, bunda harus memiliki istirahat yang cukup dengan durasi tidur minimal 6-7 jam sehari. Selain itu, sehakan juga pada siang harinya untuk tidur atau berbaring selama 1-2 jam. Karena menurut penelitian, tidur panas siang hari bisa mengurangi stres dan kecemasan. Perhatikan juga posisi tidur bunda, dilarang tidur terlentang, dan disarankan tidur dengan posisi miring. 3. Menjaga kebersihan diri Cucilah tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir sebelum bunda akan makan, setelah buang air besar dan buang air kecil. Selain itu, sikat gigi secara teratur minimal setelah sarapan dan sebelum tidur. Pastikan bunda mandi minimal 2 kali sehari dan mengganti pakaian serta pakaian dalam setiap hari. 4. Pijat Mintalah tolong pada pasangan untuk memijat bunda. Pijat ibu hamil ini berguna untuk menyeimbangkan otot tulang belakang, sebab ibu hamil sering merasakan sakit di bagian punggung dan pinggang, karena membalik berlebih di tubuh bagian depan. Hal-hal yang harus disiapkan suami sebelum memijat adalah cinta, mimpi oil, dan musik yang lembut, hehehe. 5. Senam Hamil Selanjutnya, perawatan yang harus menarutinkan adalah senam hamil. Senam hamil ini sangat berguna membuat tubuh bunda rileks dan membantu melancarkan persalinan. Oleh karena itu, aktivitas yang satu ini jangan sampai ketinggalan ya bun. Nah, itu dia bun. Jenis perawatan rutin ibu hamil yang baik untuk perkembangan janin. Semoga informasi ini bermanfaat ya bun. Sekian. Selamat menikmati. Selamat menikmati.